Salam, Jeddah, 3 Menin Saudara-saudariku hari ini 3 Juli kita merayakan Pesta Santo Tomas Rasul. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29, Tomas digambarkan dengan karakter unik, yaitu perpaduan antara sikap sinis dan ragu-ragu. Hal itu terungkap dalam pernyataannya tentang Yesus Gurunya yang bangkit mulia. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tomas diberi julukan Didimus yang dalam bahasa Ibrani disebut Toam yang berarti kembar. Sebutan itu kiranya menyingkapkan karakternya. Tomas di Didimus adalah murid yang percaya setelah dicekam keraguan besar, sikap mendua hati. Sebab Tomas berkeras hati tidak mau percaya ketika sepuluh murid yang lain, jumlah yang jauh melebih keapsahan dua orang saksi, menceritakan bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit. Kepungahan Tomas itu menunjukkan bahwa dia belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Dalam penampakan kepada para muridnya, Yesus mengungkapkan keprihatinan sangat mendalam dan kegemasannya terhadap Tomas, murid yang dididiknya sendiri selama bertahun-tahun ini. Dengan gemas, Yesus memberikan perintah tegas yang merekrut seluruh kehendak Tomas. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Setelah itu Tomas menjadi pengaku iman pertama tentang kealahan Yesus. Ya, Tuhanku dan Allahku. Ayat 28 Tomas telah melihat bahwa Yesus dan Allah Bapak adalah satu. Tomas melihat lalu percaya. Namun pujian diarahkan pada pola baru iman generasi sesudahnya, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat 29 Dari Tomas, setiap orang beriman memperoleh pelajaran amat berharga, yaitu Pertama, ragu-ragu itu manusiawi, tetapi tenggelam dalam keraguan besar yang terus-menerus tidak dibenarkan. Orang harus berani menentukan sikap. Yang ideal adalah secara objektif benar, sekaligus secara subyektif baik. Jika tidak bisa dicapai kedua-duanya, sekurang-kurangnya bersikaplah baik. Pelajaran kedua, jangan mendua hati. Berkat Tuhan dan salam cekta tiga menit. Sampai jumpa di video selanjutnya.